Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tugas video monolog Atas fungsi paralegal dalam sidang gugatan perselisian hubungan kerja di pengadilan industri Pertemuan 4 sesi kedua Untuk paralegal seperti biasa itu ada dua Yaitu paralegal mandiri dan paralegal yang bekerja di bawah apokat Ada pun tahapan persidangan gugatan perselisian hubungan kerja di pengadilan Yang posisinya sudah diajukan gugatan Kemudian untuk PHI ini Kita melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi di disnakar Yang ini tripartit Namun jika tidak ada bisa dilampirkan Maka akan dikembalikan oleh majelis hakim Dalam hal pengajuan gugatan Penggugat bisa sendiri langsung atau memberi kuasa Melalui kepala serikat pekerja Atau buru Malaupun melalui apokat Atau paralegal Gugatan PHK diajukan ke PHI Domisili di mana penggugat bekerja Berbeda dengan yang lain Kalau untuk PHI Domisili di mana tempat penggugat bekerja Dengan batas waktu 1 tahun Sejak keputusan PHK dari perusahaan atau pengusaha Ada beberapa gugatan PHK di buku kumpulan kompilasi undang-undang dan keputusan MK tentang ketanaga kerjaan Jadi MK sifatnya terakhir kali tetap mengesahkan 1 tahun batas waktu gugatan PHK Di mana jika lewat dari 1 tahun tidak bisa lagi digugat ke perusahaan Kemudian untuk penyempurnaan gugatan Hakim PHI akan memeriksa gugatan dan aktif Sama dengan hakim PT UN Berbeda dengan di pengadilan perdata Dismisal proses di PT UN sudah dilembagakan Tapi di PHI tidak ada Karena biasanya penggugat maju sendiri Sesuai pasal 5 undang-undang kekuasaan kehakiman Dan ini merupakan ciri khas PHK di PHI Gugatan bisa diajukan kolektif atau bersama-sama Yaitu lebih dari 1 orang yang punya kepentingan sama Kemudian jika diajukan gugatan Lalu perusahaan ajak damai dan dibayar seluruh pesangon Sehingga buruh mencabuk gugatan Di mana pencabutan hanya bisa dilakukan sebelum sidang jawaban oleh tergugat Untuk pemeriksaan acara biasa Itu dilakukan pemanggilan penggugat atau kuasa penggugat Jika 3 kali berturut-turut tidak datang Maka gugatan dianggap gugur Jika ada jawaban biasanya ada gugatan sekian rupiah Kompersi jawaban dari perusahaan Misal alasannya perusahaan pilot Dan perusahaan sebagai tergugat Menjawab misal isi kontrak atas kerjasama Tapi penggugat jawab tetap di PHI Akan ada putusan selah Dari majelis hakim yang berwenang Akan lanjut dan tidak berwenang dinyatakan ditolak Biaya perkara gugatan yang kurang dari 150 juta Biasanya 0 rupiah Jika gugatan lebih dari 150 juta Maka akan ada biaya atas gugatan Sidang perkara PHI terbuka untuk umum Berbeda dengan perkara sidang perceraian Lalu ada replik, ada pembuksian saksi dan ahli Di PHI sudah diatur maksimal putusan yaitu 50 hari terhitung sidang pertama Dan hakim PHI bisa keluarkan putusan perstek Ada juga pemeriksaan acara cepat Di PHI ada acara cepat Jika kita punya kepentingan cepat Dengan permohonan Misalnya mendesak PHK belum dibayar oleh pengusaha Untuk kelakuan usaha Yang bisa diputus 14 hari Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh